Hai Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin makaroni skutel Ini rasanya enak banget dan kalau beli ini harganya lumayan mahal Jadi agar lebih hemat kita bisa bikin sendiri di rumah Selain lebih puas kita bisa juga berbagi dengan saudara Langsung aja kita ke bahan dan cara buatnya Nah pertama kita didihkan air, ini aku didihkan 1,5 liter ya Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Masukkan 200 gram makaroni, aku pakai merek La Fonte Aduk-aduk dan ini akan kita rebus kurang lebih selama 15 menit atau sampai matang Nah kalau makaroninya sudah matang, ini bisa kita angka dan kita tiriskan Lanjut kita panaskan 2 sendok makan margarin Kita akan tumis 5 siung bawang putih yang sudah diparut Aku masukkan juga 1 buah bawang bombay Untuk bawang bombaynya kita potong besar-besar ya Aduk-aduk dan ini akan kita tumis sampai matang atau sampai aromanya harum Nah ini aromanya sudah harum Kemudian tambahkan 2 buah sosis Aku tambahkan juga 50 gram kornet Lanjut kita kasih seasoning, ada garam, lada, dan kaldu bubuk Aduk-aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu Dan ini akan kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata Lanjut kita tambahkan 300 ml susu cair Aku pakai susu UHT Masukkan juga makaroni yang sudah direbus Dan aku tambahkan juga 100 gram keju cedar yang sudah diparut Aduk-aduk dan ini akan kita masak sampai benar-benar tercampur rata Nah di tahap ini teman-teman bisa koreksi rasa ya Kalau masih ada yang kurang bisa ditambahkan kembali untuk bumbunya Nah kalau dirasa sudah pas ini kita angkat Dan kita tunggu sampai agak hangat terlebih dahulu Baru kita tambahkan 3 butir telur yang sudah dikocok lepas Tambahkan juga 1 bungkus atau setara dengan 310 gram saus bolok nes Dan ini akan kita aduk-aduk Pastikan semua bahan benar-benar tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata ya Sekarang kita akan siapkan aluminium cup Aku pakai ukuran OX100 Kemudian kita masukkan adonan ke dalam aluminium cup Ini aku masukkan kurang lebih 1,5 sendok makan ya Nah ini kita masukkan semuanya Dan untuk toppingnya aku pakai keju mozzarella Kalau teman-teman tidak ada keju mozzarella bisa juga pakai keju cedar Nah ini aku tambahkan keju mozzarella agar nanti ada sensasi mulurnya Tambahkan juga oregano dan ini siap untuk di oven ya Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 10 menit Kemudian letakkan adonan di rak paling bawah Panggang di suhu 170 derajat menggunakan api atas bawah Kita panggang kurang lebih selama 25 menit Dan di setengah jalan ini adonannya aku pindah ke rak bagian tengah Agar matangnya lebih merata Dan ini dia makaroni skutel kita sudah siap Ini enak banget Jadi teman-teman wajib cobain resep ini di rumah ya Sampai jumpa di video selanjutnya